Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Dian, kali ini saya mau share resep membuat rendang dari daun singkong hari ini saya mau buat sesuatu yang berbeda dari yang lainnya biasanya kita membuat rendang menggunakan daging ayam ataupun daging sapi tapi kali ini khusus buat yang vegetarian juga bisa lho makan rendang rendang ini terbuat dari daun singkong oke, ikuti terus ya bahan-bahan yang kita butuhkan 200 gram daun singkong 2 sendok teh garam 2 sendok makan AB 400 ml santan dari 1 buah kelapa tapi di sini saya menggunakan santan instan ya 2 batang serai yang sudah kita memarkan 1 cm lengkuas yang sudah kita memarkan 1 lembar daun kunyit dan 6 lembar daun jeruk selanjutnya untuk bumbu yang kita haluskan bahan-bahan yang kita butuhkan 100 gram cabai di sini saya menggunakan cabai yang besar karena suami saya tidak kuat makan pedas tapi ini biasanya dulu kalau saya buat cabainya yang keriting itu wah rasanya luar biasa enak sekali dan pedas 100 gram bawang merah jahe 2 cm bawang putih 3 siung kunyit 2 cm dan garam 2 sendok teh caranya yang pertama daun singkong kita rendam dengan air garam lebih kurang 20 menit setelah 20 menit airnya kita buang dan ini hasil dari daun singkong yang kita rendam selanjutnya daun singkong ini akan kita kukus selama 40 menit supaya kenapa dikukus supaya tekstur dari daun singkong ini menjadi lebih lembut ini sudah saya kukus ya dan kita juga menggunakan ebi ebinya kita rendam dulu di air setelah lunak airnya kita tiriskan dan kita akan blender bersama bumbu-bumbu halus lainnya oke bumbunya kita haluskan ya cabai bawang merah bawang putih bawang putih jahe kunyit dan juga ebi oke kita masukkan garam juga selanjutnya ini kita blender sampai halus dulu ya selanjutnya ya ini bumbu sudah saya haluskan sekarang kita hidupkan kompor kita masukkan santan dan juga bumbunya kita masukkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita masukkan juga daun kunyit daun jeruk serai lengkuas kita masak sampai santannya mendidih ya jangan lupa di cicipi rasanya ya apakah garamnya sudah cukup atau perlu kita tambah kalau sudah mendidih apinya kita kecilkan oke selanjutnya daun singkong kita masukkan kita aduk dulu sampai semua tercampur rata daun singkongnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sekarang kita tunggu sampai airnya mengering sedikit mengering ya nyemek-nyemek gitu itu tandanya rendang singkong kita sudah matang tapi jangan lupa ya kita gunakan api kecil dan sekali-sekali kita aduk selamat menikmati ini 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 sudah matang ya rendang daun singkongnya wangi sekali dari AB ya tadi yang kita pakai oke sekarang saatnya mencicipi panas sekali kuahnya aja enak sekali bismillah this is so leker ada wangi dari AB nya ya enak sekali dan dan ternyata tadi juga saya memakai cabai yang besar dan juga cabai yang kecil yang saya petik dari kebun mungil saya ternyata pedes ya saya yakin nih suami saya tidak bisa makan oke tidak apa-apa tapi rasanya wow so good jadi teman-teman jangan lupa dicoba ya buatnya gampang sekali tinggal kita aduk jadi satu bumbunya kita blender kita masukkan bersama santan dan tra jadi tadi ini untuk meng reduce airnya santannya ini lebih kurang satu jaman lebih jadi memang lama seperti kita masak rendang kalau rendang lebih ya kali 3-4 jam tapi ini tadi sekitar satu jaman satu jam setengah belum sampai sih sekitar satu jaman gak sampai satu jam setengah ya tadi oke teman-teman oke jangan lupa dicoba sampai ketemu lagi di resep resep kemudian selanjutnya terima kasih bye bye Terima kasih telah menonton!